Halo, kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game PKXD Oke temen, di video kali ini aku udah masuk ke akun utama dan kita akan review pet kelelawar AJP ini temen ya Dimana kalau temen-temen mau naikin pet ini, itu kalian harus punya 3 atau kalian punya 2 pet kelelawar Dan punya 1 pet piaraan serbabisa ya Oke, disini aku akan beli 3 ya temen-temen, aku akan beli 3, 1 ya Oke, terus 2, oke terus 3 Oke, sudah aku bakar-bakar 180 game temen-temen ya, demi 1 pet ini, oke Nah, ini kita lihat di bagian ini ya, di bagian pet, terus di bagian pet dex, itu ada di posisi legendary temen-temen ya Ini posisi pet kelelawarnya itu ada di bawah banget, posisinya disini ya Oke, nah aku udah punya ini ya, sudah punya 3 dan ini aku scroll ke bawah dulu ya, biar agak cepat disini Nah, ini ya, kelelawar ajaib nih, aku udah punya 3 ya, di bagian paling bawah ini, ini masih muter-muter ya, masih loading Karena aku tarik cepat ya tadi ya, nah ini aku udah punya 3 ya, temen-temen bisa baca lah ya, ini ada 3 ya Kelelawar ajaib, kelelawar ajaib, kelelawar ajaib, masing-masing dia punya kepribadian penakut, terus ini juga pemarah, ini penakut Jadi ada 2 ya, kepribadiannya ya, oke, kita klik aja disini temen-temen ya Ini kita klik aja ya, nah disini ya, petnya tuh ya, sudah muncul temen-temen ya, pet kelelawar ajaib Dan aku akan naikkan dulu ya, petnya, aku akan naikkan dulu petnya sampai level maksimal Dan nanti kita sama-sama review apa efeknya dan bagaimana dia gedenya ya, petnya Oke temen-temen, ditunggu sebentar ya, aku akan coba naikkan dulu semuanya Nanti kalau sudah level maksimal, aku akan kembali, oke Oke temen-temen ini ya, sudah level maksimal semua temen-temen ya Pet kelelawar ajaib yang aku punya temen-temen ya, sudah ada 3 dan aku udah siapkan ya Cuman disini aku bikin 1 sampel ya, 1 sampel bagaimana dia menjadi level maksimal ya Oke kita pencet disini temen-temen ya, nah ini jadi temen-temen bisa lihat ya perbandingannya Ini level 3 ya, level 3 nya, terus kalau kita klik dia berubah Itu kayak ada tambahan kayak di lehernya gitu temen-temen ya Dan dia juga badannya lebih besar dan perisainya kayak lebih kelihatan gitu ya Yang jelas tuh di bagian lehernya tuh kayak ada tambahan gitu lah ya Oke, sudah clear temen-temen ya, disini kalau kita cek di pet deks ya, di bagian pet deks, oke Ini aku udah punya semua ya, tinggal kita mutasi, oke Nah untuk memutasi temen-temen perlu ke pet shop ya Nah ke pet shop dan kalau misalnya standar ya, ini level maksimal, itu dia nggak ada efek sama sekali ya temen-temen ya Ini pet baru ini, pet keluar ajaib ini ya Ini dia legendary, tapi ya itu nggak ada efeknya ya tuh Biasanya kalau legendary itu ada efek-efeknya ya, kayak ada kayak apa Apakah di belakangnya gitu ya, ini nggak ada temen-temen ya, ini Sama sekali polos ya tuh, nggak ada apa-apanya ya temen-temen ya tuh, ya kan Nah oke, kita coba gabungkan aja dulu ya, kita coba gabungkan dan kita naikin Apakah nanti ada sesuatu ya, dari kayak ada efek kah atau apakah Kalau misalnya nggak ada efek, wah rugi ya jadinya ya Padahal pet legendary, tapi kalau nggak ada efek itu kayak ada yang kurang gitu ya temen-temen ya Oke, kita klik disini Untuk lebih afdol, pakai baterai super aja, nggak apa-apa, aku korbankan 8000 coin ya It's oke, nggak masalah Terus kita pencet lagi baterai supernya Terus kita cari pet kelelawan ajaibnya ya, yang sudah level maksimal semua aku bikin ya temen-temen ya Oke, mana nih, nah ini ya, ini 1, 2, 3 ya Tapi temen-temen kalau misalnya punya 2 pet kelelawan ajaib, terus punya pet serbabisa ya Ini kayak gini nih, aku contohin ya Nah, kayak gini, ini bisa ya Jadi ya kalian harus punya 2 pet kelelawan ajaib, sama 1 piaran serbabisa Piaran serbabisa dapat dari mana bang? Dari telur Halloween ya Oke, karena aku nggak mau pakai piaran serbabisa, aku mau pakai ketiga-tiganya ini aja ya Karena aku udah beli tiga, yaudah, aku pakai tiga Kita klik depan, kita klik lagi, dan kita klik bergabung ya Oke, kita klik dia aja disini Let's go temen-temen ya Coba kita lihat ya, apakah ada something Loh, kok masih disitu kelelawan aibnya? Lah, kok masih disitu? Oke, ini ya tampilannya Terus kalau kita klik Oh, ternyata ada perbedaannya temen-temen ya Jadi ada api-api hijau temen-temen Wah, ini baru worth it gitu ya Jadi ini kalau misalnya ada lambang tanda yang dinaikin Terus ada gambarnya, itu berarti ya kayak gini Nah, ini baru bener ya pakai XD ya Mantep, oke Nice Nah, ini ya Ada efeknya Oke, oke ini baru ada efeknya ya Tadi pas dia level 5 biasa Itu tidak ada efek sama sekali Tapi setelah digabungkan Dia baru muncul efek Nah, kayak gitu dong ya Pad legendary Jadi ada kejelasan di gambar ya Karena di gambar itu kan ada Ininya gitu loh Ada yang itu, yang hitam-hitamnya itu ya Gambar yang hitam-hitam yang dinaikin itu loh Di pocok kanannya itu ya Oke, coba kita lihat ya Sepintas disini dia ada efeknya ya Warna ungu gitu temen-temen Tuh, dia terbang-terbang Terus ada 4 bola api ya temen-temen ya Uh, ada 4 api-api gitu ya Ini api atau apa ya Aku nyebutnya api ya temen-temen ya Oke, ini baru pad legendary yang ada ininya ya Efeknya ya Mantep sih Nah, kayak gini dong ya Oke, sekarang kita coba naikin ya temen-temen ya Kita coba naikin Oke, kayak gini ya dia temen-temen ya Uh, oke Dia besar seperti ini temen-temen ya Mantep sekali Oke Ini ya, kita lihat disini Uh, mantep Ini tampilan depannya kayak gini ya Tampilan depannya nih Ini tampilan samping ya Tampilan sampingnya kayak gini Ini sih bagus ya Worth it banget ini temen-temen ya Nah, kalau kayak gini kan keren ya Iya kan Kalau kayak gini kan keren ya Tapi kalau kita lihat ya Dia nggak kelihatan ya Ininya Kita nggak kelihatan tuh Kalau di belakang ya Terus kalau dia posisi diem Dia tinggal pingguk Ini lucu Terus kalau dia posisi begini Kita nggak kelihatan ya Tuh Kita harus puter dulu Baru kelihatan Oke temen-temen ya Ini cukup gede Cukup mantep sih ya Ini padnya bagus banget ya Temen-temen Kalau memang mau Apa namanya Naikin padnya ini Worth it Worth it aku bilang ya Worth it Dan sangat-sangat Bagus sekali ya Jadi kalau kalian mau beli Beli 3 Atau beli 2 Tambahin 1 pad Serba bisa ya Nah, ini kayak gini Oke Nice Terus kita gini Dia bisa masteng gitu ya Gede juga nih padnya Oke temen-temen ya Jadi seperti itu Ini efeknya keren ya temen-temen ya Efeknya keren dan efeknya mantep sekali Aku suka ya Aku suka nih efeknya nih Kayak gini nih Kayak gini yang aku setuju ya Nah, kayak gini kan keren ya temen-temen ya Kalau berbeda dari pad-pad yang sebelumnya Kan legendary yang sebelumnya Nah, kalau ini sih bener ya Ini bagus ya Ada efek-efeknya gitu Mantep nih ya Oke temen-temen Jadi mungkin segini aja dulu videonya ya Kalau misalnya Temen-temen merasa Bang, ini kurang worth it Ini kurang ini Ya, silahkan aja komen Tapi menurut aku pribadi Ini baru ada perbedaan ya Jadi ada simbolnya itu ya Simbol hitam itu Dan itu baru bener gitu ya temen-temen ya Nah, kayak gini Ini ada tambahan bola-bola apinya nih Kan jadi keren kan Jadi lebih bagus kan Dan ini berbeda dari yang Level 5 biasa Kalau level 5 biasa Tadi kan kita udah cek jalan-jalan Nanti nggak ada efeknya kan Pas setelah dia digabungkan Baru dia muncul efek Nah, ini baru bener ya temen-temen ya Oke Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, coba kalau yang setuju Comment di bawah ya Misalnya Setuju bang Setuju bang Terus ada yang bilang nanti Aku nunggu ini bang Mau beli armor Tengkorak aja bang Ya, nggak apa-apa Terserah Yang jelas ini Padnya bagus Dan padnya worth it Untuk temen-temen beli Udah Kayak gitu ya Oke deh temen-temen Mungkin sampai disini dulu videonya ya Kalau misalnya ada tambahan komentar Silahkan dikomentar Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa klik like Share Dan subscribe Terima kasih